Intro Taukah Anda kalau BPS Provinsi Jawa Tengah menyediakan berbagai macam layanan yang bisa diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait statistik? Intro Ada 4 macam layanan yang tersedia di BPS Provinsi Jawa Tengah Yang pertama, Pelayanan Konsultasi Statistik Yang kedua, Pelayanan Perpustakaan Yang ketiga, Pelayanan Penjualan Produk Statistik Dan yang keempat, Pelayanan Rekomendasi Statistik Semua layanan bisa Anda peroleh melalui Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah, baik dengan kunjungan langsung maupun secara online Bagaimana cara mendapatkan layanan tersebut? Mari ikuti saya Untuk layanan dengan kunjungan langsung, Anda bisa datang ke PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan No. 6, Semarang Anda akan disambut oleh petugas layanan kami dan dibantu untuk mengambil nomor antrian sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan Setelah itu, Anda bisa menunggu di ruang tunggu sampai petugas frontliner kami memanggil Anda sesuai urutan Anda akan diminta untuk melakukan registrasi dan menyampaikan kebutuhan layanan serta diarahkan menuju ke petugas layanan yang sesuai Untuk konsultasi statistik berupa permintaan data, metadata, penjelasan produk statistik, pelayanan pembelian produk statistik berupa data mikro serta permintaan rekomendasi statistik, Anda akan dibantu oleh petugas konsultasi kami Jika Anda ingin mencari data pada buku-buku publikasi statistik BPS, Anda dapat menikmati layanan perpustakaan tercetak Anda bisa membacanya di tempat dengan nyaman di tempat duduk yang telah kami sediakan Apakah buku-buku tersebut boleh dipinjam untuk dibawa pulang seperti perpustakaan pada umumnya? Tenang, Anda tidak perlu repot meminjam buku tersebut Karena semua buku tercetak yang kami miliki juga tersedia secara digital Anda tinggal menyebutkan publikasi apa yang Anda butuhkan Maka petugas kami akan memberikan semua dalam bentuk PDF dengan jumat-jumat Jika Anda tidak sempat berkunjung langsung ke PSBPS Provinsi Jawa Tengah Jangan khawatir, Anda bisa mengakses layanan kami dari rumah saja Anda dapat mengakses website resmi kami di jateng.bps.go.id Semua data yang dihasilkan BPS telah tersedia secara lengkap Namun demikian, Anda juga dapat berinteraksi dengan petugas pelayanan kami secara online Menu layanan kami dapat diakses melalui website atau melalui semua media sosial kami Untuk layanan konsentrasi statistik, Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp, email layanan, maupun melalui aplikasi pst.bps.go.id Jika Anda ingin menampakkan layanan penjualan produk statistik seperti raw data, peta wilayah kerja statistik Selain melalui WhatsApp atau email, Anda bisa langsung mengakses silastik.bps.go.id Nah, untuk Anda, binas atau instansi yang melakukan kegiatan statistik sektoral Anda bisa mengajukan rekomendasi statistik melalui aplikasi romantik.bps.go.id Layanan perpustakaan kami juga bisa diakses secara online Anda bisa masuk ke aplikasi pst.bps.go.id Dan melakukan pencarian melalui menu perpustakaan Setelah Anda mengakses layanan kami, bantu kami untuk bisa meningkatkan layanan dengan memberikan penilaian terhadap layanan kami Baik secara online maupun offline Di PSTBPS Provinsi Jawa Tengah juga memiliki beberapa fasilitas lain Seperti fasilitas divabel Tempat literasi anak Dan juga ruang latasi Tak hanya itu, BPS Provinsi Jawa Tengah juga menjadi co-working space bagi mahasiswa, wartawan, dan juga masyarakat umum Bagi mahasiswa atau pelajar yang datang secara rombongan dan ingin belajar statistik dengan cara yang menyenangkan Kami menyediakan layanan wisata statistik Atau sebaliknya, BPS Provinsi Jawa Tengah juga dapat mengunjungi sahabat statistik melalui program BPS Go to Campus dan BPS Go to School Sedangkan bagi instansi atau lembaga yang ingin belajar statistik secara mendalam Kami dapat bergabung dengan program Statistical Coaching Clinic Nah bagaimana? Pasti penasaran Yuk segera dapatkan berbagai layanan statistik sesuai dengan kebutuhan Anda Jangan sampai ketinggalan ya PSTBPS Provinsi Jawa Tengah melayani dengan hati secara profesional, integritas, dan amanah Terima kasih telah menonton!